Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat jumpa lagi dengan saya Dapisun Robastaya seperti biasa video kali ini kita masih di pembuangan cabang pembuangan cabang yang mengganggu dan ataupun yang mengganggu as ini buah rawi yang sudah hampir matang semua ini kebanyakan di lokasi ini banyak rawi ya sahabat-sahabat seperti ini ya buahnya ini rawi sahabat-sahabat untuk sahabat-sahabatku yang di luar sana tidak bosan-bosannya saya memperingatkan janganlah berputus asa ya untuk dipenuhi kopi karena kemarin kita menjelok harga ataupun penurunan harga lah ya dan ini kita akan membersihkan ya sama ini di atas kayu ya sahabat-sahabat ya oke ini tunas air ya sahabat-sahabat ya nah ini tunas air ini jangan dibiarkan ya nah yang seperti ini kita buang sahabat-sahabat ya dia akan mengganggu nantinya kelebaran ini cabang ini kita buang yang seperti ini ya sahabat-sahabat dia akan menutupi yang disini ya oke nah setelah ini setelah ini ya kita akan nantinya kita akan memotongan ataupun ya pemotongan ini ya as yang ini yang lebih dari ukuran setekan karena ini ukuran setek pendek ini harus kita buang sahabat-sahabat karena ini kalau tidak dibuang yang seperti ini ini tidak akan pernah bulat ya dia kalau kita bikin kipas seperti ini ataupun tunas raja kita nyebutnya ya dia akan mengipas terus satu dua dia tidak bisa arah ke sebelah sini ya ke sebelah sini tidak bisa oke dan ini kemarin oke sahabat-sahabat seperti ini ini apa namanya kena upas ya namun dia tetap masih masih istilahnya itu banyak yang tidak kena ini masih rawi ya sahabat-sahabat yang seperti ini namun dia seperti ini sahabat-sahabat ya yang seperti ini dia ada isi seperti ini ya sahabat-sahabat ya dia masih ada isi cuman kalau dibandingkan dengan payung ini ya dia ada isinya seperti ini yang seperti ini kalau payung dia tidak ada isinya sahabat-sahabat ya itu keistimewaan rawi dan tidak saya tidak lupa juga saya untuk sahabat-sahabat tolong di subscribe videonya agar saya dapat semangat untuk membuat videonya dan komentarnya ya boleh komentar tentarkan di kolom komentarnya apa kekeluhannya dan tintaan sahabat-sahabat dan ini saya mempunyai stek ini jambi ya stek jambi ini yang mana mirip dengan bagio bagio ini sahabat-sahabat ya seperti ini kalau kita lihat daunnya mirip sekali dengan bagio oke untuk sahabat-sahabat tani bersemangatlah selalu dalam menjalani aktivitasnya dan salam kompak selalu di tani kopi nah kira-kira seperti ini sini sudah matang semua sahabat-sahabat ini mirip sekali dengan bagio ini kita ambil kemarin dua cabang namun hasilnya seperti ini dia merayap seperti akar ya dia mau naik lagi ini sahabat-sahabat kalau dinaikkan ininya ujungnya ini ya dan untuk sahabat-sahabatku jangan lupa di subscribe videonya dan like komen ya dan pada sahabat-sahabatku jangan di skip ya videonya dan ikuti terus video-video selanjutnya dari David Sandor Basta oke kita akan jalan-jalan lagi sahabat-sahabat lihat keadaan kopinya ini rawi ya ini rawi ini kemarin sempat kita habiskan yang ini ya dia sakit kemarin kulitnya tipis ini ya kulitnya tipis akhirnya dia seperti sakit kuning dia meranting namun Alhamdulillah dia kembali hijau lagi seperti ini ya sahabat-sahabat oke yang ini baru jadi ya sahabat-sahabat ini setekan kita yang di video kemarin dia akan mulai berkembang ya hasilannya ini rawi ajambi yang mirip dengan bagio seperti ini dan ini semua sahabat-sahabat hampir matang semua di bulan ini kopinya ini tetap rawi ya di daerah sahabat-sahabatku tolong informasikan keadaan kopi sekarang di daerah Lampung misalnya yang daerah Bengkok daerah Jawa sana sudahkah sudah memusimnya atau belum kalau di daerah kita gunung ini baru mulai oke sahabat-sahabat lanjut lagi ini nanti sudah ini kita habiskan sudah pembuktikan ini kita buang lagi dan seperti ini ini sebenarnya sudah salah pengambilan orang ini kemarin oke sahabat-sahabat videonya sampai disini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati